Halo, cofrens. Di sini ada soal yaitu, perhatikan gambar di samping. Berapakah luas daerah yang diarsir pada gambar tersebut? Nah, di sini kita ketahui, pada satu lingkaran ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi menjadi 8 bagian. Jika yang diarsir di sini hanya 1, 2, 3 bagian saja, berarti kita akan mencari luas dari 3 per jumlah dari seluruh bagian dalam lingkaran ini ada 8. Berarti kita mencari luas 3 per 8 lingkaran. Caranya adalah 3 per 8 dikali dengan luas lingkaran. Berarti 3 per 8 dikali, luas lingkarannya adalah P dikali R kuadrat. Nah, sekarang di sini kita ketahui, dari ujung sini sampai ujung sini, itu panjangnya adalah 80 cm. Berarti ini adalah diameternya. Jari-jarinya adalah setengah dari diameternya, yaitu, jari-jari adalah setengah dikali diameternya, yaitu adalah 80 cm. Maka, 80 bagi 2 adalah 40. Jadi, jari-jarinya adalah 40 cm. Nah, sekarang kita sudah mengetahui jari-jarinya, maka di sini kita bisa langsung menentukan luas dari 3 per 8 lingkaran tersebut, yaitu 3 per 8 dikali, P yang kita gunakan adalah 3,14 dikali R kuadrat, yaitu berarti 40 cm dikali 40 cm. Karena R kuadrat itu adalah R dikali R. Maka, 3 per 8 dikali 3,14 dikali 40 x 40. 4 x 4,16, tambahkan 0-nya 2 menjadi 1.600. Maka, 3 per 8 dikali 3,14 dikali 1.600. Karena di sini ada 0-nya 2, bisa langsung kita coret, lalu komanya mundur sebanyak 0 yang kita coret, yaitu mundur 2 ke belakang. Maka, menjadi 314 dikali dengan 16. Nah, core friends, 16 bisa dibagi 8, yaitu 2. Maka, luas 3 per 8 lingkarannya adalah 3 dikali 3,14 dikali 2. Nah, sekarang kita kalikan terlebih dahulu 3,14 dengan 3, yaitu 3 kali 4, 12, 3 kali 1, 3 ditambah 1, 4, 3 kali 3 adalah 9. Nah, sekarang, 942 kita kalikan dengan 2, yaitu 2 kali 2, 4, 2 kali 4, 8, lalu 2 kali 9 adalah 18. Jadi, kita ketahui di sini, luas 3 per 8 lingkarannya adalah 1.884 cm persegi. Nah, jadi, luas daerah yang diarsir adalah 1.884 cm persegi. Jawabannya adalah yang A. Nah, core friends, soal ini sudah selesai. Mudah kan, core friends? Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.